Pemerintah kota Makassar menggelar vaksinasi masal yang dipusatkan di anjungan pantai Lok Sari Makassar. Vaksinasi masal berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini hingga Jumat. Gelaran vaksinasi ini melibatkan RT, RW, untuk mengumpulkan warga kota Makassar yang belum mendapatkan vaksin. Pemerintah kota Makassar menargetkan capaian vaksinasi dapat mencapai angka 90% hingga 31 Desember 2021. Saat ini capaian vaksinasi Makassar telah berada di angka 83,35%. Winda Anggra ini sudah ada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk laporan langsungnya. Winda, vaksinasi masal sudah berlangsung sejak pagi, bagaimana antusiasu masyarakat? Ya, Paskalis dan juga Saudara, sejak pagi hari tadi masyarakat begitu antusias untuk mengikuti vaksinasi masal di anjungan Pantai Losari yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar. Mereka mengaku terbantu dengan adanya vaksinasi masal yang diadakan oleh Pemkot Makassar ini. Kemudian tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah masyarakat yang telah divaksin. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini dan juga antusiasme masyarakat ini terbukti dengan jumlah pendaftar vaksinasi masal yang sudah mencapai angka 50 ribu yang ingin mengikuti vaksinasi di anjungan Pantai Losari, Makassar. Yang juga membuat masyarakat antusias adalah adanya undian yang diadakan dalam 3 hari ini di mana pemerintah kota Makassar sudah menyiapkan hadiah berupa 15 sepeda motor dan juga 15 sepeda yang nantinya warga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Vaksinasi masal ini melibatkan RT dan juga RW. Setiap RT, RW bahkan juga aparatur sipil negara dari lingkup Pemkot Kota Makassar diharapkan untuk membawa masing-masing 10 orang agar ingin divaksinasi ataupun juga warga yang belum mendapatkan vaksinasi. Sebagian warga yang datang di anjungan Pantai Losari ini mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi masal ini akan berlangsung hingga Jumat 31 Desember 2021 mendatang paskalis. Winda secara keseluruhan, bagaimana progres capaian vaksinasi di Kota Makassar? Untuk saat ini capaian vaksinasi di Kota Makassar yaitu 83,35 persen atau 918.792 orang yang sudah divaksinasi dan pemerintah Kota Makassar terus melakukan percepatan vaksinasi dengan menargetkan 90 persen nanti pada saat 31 Desember 2021 mendatang. Bahkan Wali Kota Makassar, Bu Ambat Ramdan Pomanto optimis bahwa target vaksinasi ini tidak hanya akan mencapai 90 persen bahkan akan mencapai 100 persen dengan adanya gelaran vaksinasi masal yang dipusatkan di anjungan Pantai Losari, Makassar selama 3 hari ini. Dan salah satu fokus pemerintah Kota Makassar adalah untuk mencapai target vaksinasi lansia yang dimana saat ini sudah mencapai 45 persen tetapi targetnya adalah 60 persen jadi dibutuhkan 15 persen lagi agar lansia ini di Kota Makassar sudah tervaksinasi. Kemudian untuk nantinya pada tanggal 3 Januari 2022 mendatang pemerintah Kota Makassar juga akan mempersiapkan untuk proses vaksinasi bagi anak-anak yang berada di bawah umur 11 tahun paskalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jurnalis Kompas TV, Winda Anggraini.